Jadi teman-teman, kembali lagi bersama gue di Grand Final ISVL Piala Menpora ya Match keempat, best of life antara Binus University melawan Universitas Udayana Game ketiga diamankan oleh Universitas Udayana, main fast game banget, linknya gak bisa bekerja apa-apa Karena tamus milik Ultir berhasil mengganggu banget dan tidak bisa melakukan banyak Dan disini Lucian menurut gue jauh headnya bener-bener harus diperhatikan banget sih guys Karena dari tadi yang bener-bener bikin Binus kesulitan memang si Lucian-nya ya Di match kedua pake Tigreal, match ketiga pake jauh head, dilanjutkan lagi di match sekarang pake jauh head lagi Jadi bener-bener guys, dia Lucian ini menurut gue salah satu player yang mungkin bisa menjadi kunci kemenangan Udayana Kalau memang menang Jadi disini first blood didapatkan oleh seorang Skyguard, presented by Insto, biar gak sakit mata, oke? Waduh emang gak bikin sakit mata men, udah jauh lebih bagus dibanding 3-4 tahun yang lalu pas ML baru keluar guys ya Jadi, ya gue heran sih kenapa disponsori oleh Insto Jadi guys, kita lihat aja match keempat Bagaimana untuk Networks masih berimbang Belum ada yang signifikan di awal-awal Krypton memakai Harit di match ini guys ya Salah satu hyper carry yang bisa dikatakan menurut Cornet Katanya sih untuk yang jadinya gesit jago, lumayan oke Kita lihat aja Apakah Harit milik Krypton bisa nge-carry tim Venus University untuk mengamankan pertarungan ini Di match keempat Atau akan gak Udayana mampu membawa match ini menjadi last match, best of five Jadi dua sama Kita lihat guys ya Sebelum belajukan lebih jauh Jangan lupa teman-teman untuk menikmati like dan juga subscribe Kalau memang suka ya, gue reak-reak kayak begini Karena ini gue mulai, baru mulai dan Siapa tau nanti bisa bikin lebih sering lagi Oke, tompang disini coverannya keganggu banget Dan rusuh-rusuhnya tompang tuh udah kebaca sama Udayana guys Udayana tuh udah bener-bener get used to it Jadi mereka udah mulai tau lah Cara nge-counter tompang, gimana udah bisa membaca rotasinya, segala macem Jadi menurut gue Itu suatu kerugian bagi tim Venus Karena harus ketemu sama mereka di upper bracket Jadi ngasih tim Udayana tuh untuk Mengadaptasi Dan juga analisis ya Jadi kan mereka ketemu tadi siang di upper bracket Dan sekarang mereka jadi bisa adaptasi guys Dan disini Sky God Berhasil mengamankan kill kedua terhadap Yuzhong Yuzhongnya sudah mati dua kali Yuzhong milik Lorne temen-temen ya Dan disini keren ya Kalau kalian lihat namanya Udayana tuh semua pake titik belakangnya guys Biar apa gitu guys Biar apa Ada yang tau gak sih dari mana tuh guys Historinya kenapa nama tuh di belakang dikasih titik gitu guys ya Biar ketauan atau gimana Kalau itu namanya udah beres gitu ya Siapa tau masih lanjut kan Luciana, Erika, bla 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 Luciana Erika kan nama ceweknya temen gue ngomong-ngomong Kenapa gue sebut ya Lalu disini guys Farsa mengamankan kill terhadap seorang X-Borg Dan juga cangeng milik James Juga harus mati di tangan Ultir alias Tamus Disini Ultir berusaha mengamankan sebuah Little Wanderer Lalu Tongpang masih di dalam bus aja Mencari kesempatan Agak kebingungan mau ke arah mana Dan disini diganggu banget oleh seorang Jowhead Ke arah bus milik Binus University Dan Luciana udah mulai bisa membaca ya Jadi kayak ini Battle of Tanker Kalau gue bilang guys Jadi Luciana ini bener-bener orang yang ngacau-ngacauin Informasinya Binus University lah guys ya Si Luciana ini dan gue bener-bener ngerasa Dia adalah salah satu counter yang harus dihati-hatiin sih Sama Binus University sih Dan disini Varsanya punya posisinya sebenernya lumayan oke Tapi ternyata masih tidak berbuat cukup manis Kita lihat di sebelah sana Ada Ultir Oke Terjadi war di buff biru ya Di buff biru milik Binus University Ultir sekarang Apa bisa dipulangkan? Ternyata belum Masih ada buff biru Udah diamankan oleh siapa? Oleh Krypton ya Kayaknya aman guys Sama Krypton aman Di ultir oleh Kufra Dan disini Harid mengamankan kill terhadap sama Varsa Lalu Lorraine Yuzongnya di takdap lagi-lagi sama Xbox 3 kali kill Terhadap Lorraine Dilakukan oleh seorang Xbox Milik Sky God Menurut gue Ini feeling gue ya Kayaknya Sky God tuh jauh lebih comfortable Jauh lebih nyaman Mainnya Xbox Dibanding main Varsa ya Dan disisi lain mungkin juga Karena picknya sih Kalau game sebelumnya Bener-bener main hit early game semua udah ya Jadi sehingga jauh lebih Apa ya guys ya Lebih sulit di counter Kalau bisa dibilang ya Dan disini dilanjutkan lagi Dengan Turtle pertama Diamankan oleh Binus University Mengamankan beberapa ratus Net worth Yang diungguli gitu ya Jadi ya Masih belum Masih belum bisa dibilang Cukup Signifikan Tapi merupakan awal yang baik Untuk XP dan juga goldnya Lalu disini Dance Mengurang ruby Mengurang flicker untuk kabur Tapi tetap dikejar sama ultir Nggak dikasih lepas Maunya digoyang katanya Kalau menurut Menurut caster-caster senior kita Ya Gue hanya niru-niru sedikit saja Lalu disini Tompang Menurut sama ultir Apa ultir bisa dipulangkan Dipulangan oleh Krypton Dan mendapatkan kill Sehingga Krypton mengamankan kill Keduanya barusan ya Lalu Krypton sudah berada di level 6 Sedangkan ultir berada di level 8 Jadi hyper banget Tamusnya cepet banget Level up-nya dari tadi Dan Barusan Roger milik Udayana Harus flicker back to the base Nice banget Lalu disini Apa yang terjadi Kalau kita lihat Disini ada Tompang Yang berusaha Merusuhin boostnya lawan Disini ada Jowhead Ada Roger Sedangkan Binus 3 orang Tamus masih di base Gue nggak tahu Dia mau jalan ke arah mana Ada Yuzhong yang masih di bawah Berhadapan one by one Keterhadap Seorang Xbox Varsa dari midline Langsung terbang Gara atas Untuk ngesupport Timnya Lalu Bentar lagi nyalain ulti Gue yakin Bentar lagi nyalain ulti Jepret Nying ulti Masih nih Belum ya Masih ngestun Berusaha ngestun di dalam turret Berusaha ngamanin Hero Robinus Biar masuk ke dalam Inceran turret Lalu disini Ada yang recall Si Cross X Recall ya guys ya Dan disini Tompang Melambangkan Jowhead Pasti mereka udah panas banget Gue yakin sama si Jowhead Si Lucian Karena Di game sebelumnya Bener-bener Jowhead Itu bener-bener Apa ya guys ya Bisa dibilang Kunci Dalam menghentikan Pergerakan seorang link ya Yang dari awal Bener-bener diganggu banget Ngebuff digangguin Dia lanjut ke tembok Ditabrak pake ulti Lempar-lempar Jadi bener-bener Krypton disini gue yakin Pasti ada dendam Terhadap seorang Jowhead Guys ya Tapi Meskipun lagi dendam begitu Ya Tetep Harus objektif Mainnya guys Harus mengejar yang namanya Tujuan utama Yaitu Menghancurkan base lawan Dan juga mempertahankan base kita Gitu kan Jago gak bacor gue Padahal gue cuma Pokoknya epic guys Gue kasih tau aja Tapi gue sosok bisa ngomong Di dalam casting gitu kan Padahal gue kalau skill-skill Gue cuma skill-skill Nggak ada yang gue tau namanya guys ya Skillnya SBOJ gue tau nyalah Insanity Nggak tau bener apa enggak Varsa Gulti Lalu disini sangat Memang-mangkir Lalu disini Roger membunuh Tongpang Yaitu si Kufra guys ya Waduh Kita lihat disini Widennya cukup agresif Lalu Kripton terus Farming ya Dengan Haritnya Yang mencapai level 8 Barusan Mantep banget Lalu Ultir sudah di level 9 ya Dan kembali mana Turret mid Milik Binus University Ditabrak Dan disini Chang'e Waduh Bahaya sekali Langsung di takedown Oleh seorang Ultir Sehingga Networknya dideketin ya Sisa perbedaannya Nggak sampai seribu Lalu disini Ruby berhasil takedown Rogernya Di lini atas Luar biasa teman-teman Lalu Kripton disini Langsung ke arah Buff Merah Milik Binus University Diamankan dulu Disini X-Ball Hati-hati Hati-hati Terhadap seorang Yuzhong Karena Yuzhong bisa aja dendam Dari kamar kamu Dari tadi ya Disini turtle kedua Diamankan oleh Udayana Oleh Ultir Oke Tongpang langsung berusaha Nge-Ultir ke arah Nge-Ultir Hasil 1 Ke arah Yuzhongnya Yuzhongnya bisa kabur Menjadi naga Indusiar Dan langsung terbang-terbang Kesana-sini Tidak bisa dikejar Skyguard masih terus Memersihkan lane bawah Terus menjaga lah ya Biar turannya aman Dan kita lihat aja guys Score sementara Dikil paling banyak Diambil oleh Skyguard 3 kill 1 kematian 1 assist Nah oke 58 Dan juga network Masih berbeda Hanya 500 Masih agak berbahaya Teman-teman ya Oke Lanjut Gimana nih guys Kita lihat nih Apalah Skyguard ultinya Tidak dapat apa-apa Tapi tidak apa-apa ya Yang pentingnya Masih udah immortal X-Bong itu kuncinya Di immortal guys ya Sekali immortalnya Dia udah jadi Dia bisa lebih Bandel Jauh lebih kuat Karena ketika dia hidup Dia dapat armor lagi Ketika armor becah Dia bisa nge-bling lagi Dan disini Apakah buff biru Berhasil amankan oleh Oke X-Bong ngebunuh tamus Disini guys ya Dan jawabannya lari Kecicir Kecacar Apa sih gue ngomong apa guys Belum pengalaman Jadi caster guys ya Mohon maaf Jadi kalau ada kekurangan Ya mohon dimaklumi terlebih dahulu Lalu disini ada Krypton yang terus berusaha Mencari jawabannya Tompang mencuekin si jawab Lalu disini ada replay Dimana war tadi Di buff biru Milik Bindu University Gak kurang tapi agak telat ya Replaynya ya Jadi Battlenya udah beres Baru di replay Oke guys Lanjut lagi disini Ada Krypton Oke X-Bongnya berhasil nge-take down Seorang Yuzhong lagi Empat kali kill Gue hitungin guys ya Gue hitungin X-Bongnya nge-kill empat kali Coy Karena Yuzhongnya 0-4 Itu Lauren Yuzhongnya Gak mau pindah lane Gak mau minta assist Yakin Oke disini lagi-lagi Jawabannya mau recall Tapi dibatalkan Sehingga Touret Outer Sebelah bawah Milik Udayana Diawankan oleh Binus University Temen-temen disini Binus unggul Hampir 2000 Networknya Luar biasa tentunya ya GG banget Dan sekali lagi Kalau kalian gak tau Gue ini almamaternya Binus University Tentu gue dukung Binus University Dan juga adek gue Di dalamnya gitu ya Ya gue tau Gue respect Udayana Tapi tetep aja guys Kira Cywar sama netizen Netizennya juga harus jalan Tetep ya Oke disini gimana guys Gimana Oke dance Tidak berhasil Waduh Tamusnya gila Berani banget Tapi langsung dikroyok oleh masa Ruby yang ngamanin tamus ya Dan disini cross X Cross X Apa yang akan terjadi Kripto langsung mengejar Dengan hari ini yang luar biasa Dikil juga Rogernya juga Modar Beda 2200 Langsung dilanjutkan lagi Oler Ruby Di lini atas Lalu jauh head Masih di river ya Lalu disini ada X Borg Waduh Varsanya berhasil nge-take down Ruby Kayaknya Ruby terlalu naikkan Dan offside ya Jadi Varsanya bisa dapet safe spot Ulti-ulti mati Ruby-nya Oke Disini warnanya tadi Pas mengajar si cross X ya Kripton pakai retribution Biar cross X-nya kena slow Lalu di last hit Dan mendapatkan kill-nya Skor 304 Untuk Kripton guys Kita lihat disini Tompang mulai tidak bersinar Karena rusuh-rusuhnya Udah kebaca Oleh Udayana Gue bilang guys Gue selalu bilang Yang namanya match kompetisi itu Pasti ada yang namanya instinct Instinct itu terasah Secara tidak langsung Ketika lu Ngelewatin prosesnya Jadi lu bakal tau Kira-kira lawan lu yang ini Pergerakannya ke arah mana Gitu guys ya Gitu Jadi mantep banget disini Oke disini Lalu kita aja langsung Lihat Hadid Seperti apa Langsung ambil papiru Belum ada yang ngerusuin Nggak ada yang kontes Aman Kufra ngejagain aja Buka map Xbox Disana dibawah Masih hutan Mantep ya Yang penting hutan yang lawan Tolong dipotakin aja Untuk Sky God Sky God jauh lebih bagus guys Daripada permainan Varsanya Di match sebelumnya Jadi kalau kalian lihat Cang'e Varsa tuh Pasti ada ya Nggak di band Tapi pasti ada di salah satu tim guys ya Di dua-duanya pasti ada Satu di sisi kiri Satu di sisi kanan Disini Kripton mengamankan kill Atas seorang jauh Disini guys Lalu Binus University menerima Sedikit keuntungan Di battle kali ini Dan Kita lihat aja guys ya Seperti apa ya Oke James disini ya Cross X Masih terus berusaha Creeping Bersin Lalu disini Binus University sudah Ngincer Lordnya milik Ya Lordnya ya milik Neutral gitu kan Masa punya siapa sih Ya Jadilah Kalahkanlah dia Biar menjadi milikmu Gitu kan Ayo Kripton dan Sky God Semoga mereka bisa cukup cepat Untuk ngambisin Lord Mereka memang kurang DPS Tapi Disini Chang'e Ruby dan juga Tongbang Berusaha ngezone out lah Dan bawah disini Rogernya berusaha Ngambil Turet bawah gitu kan Split push Tapi Kufra Alias Tongbang Sudah otw ke bawah Jadi santuy Dan Lord diamankan Kita lihat Kelanjutannya Akan seperti apa Gue minum dulu guys Karena ternyata ngecasting itu Nggak gampang ya Jadi kayaknya Ini Joe Louis Bawel Tadi ketika gue Live streaming main magic chest Anjay Jadi nanti ketika malam Gue live magic chest Gue bakal kabisan suara Anjay Capek Tidak apa-apa Disini kalau kita lihat Kesebelah mid ya Chang'e langsung ulti aja Waduh Gila ya Tamusnya nekat kali Apa ditarik sama Ruby Itu barusan Wah harus Lihat replay sih Lalu disana Tongbang langsung aja Flicker plus ulti Ke arah Lucian Luciannya bener-bener langsung Diganggu banget Dan dengan daerah seperempat Masih terus maju Lalu Chang'e Membantu Penghabisan turret ya Mantap Skyguard juga masih beresain Varsa ultinya Menurut gue agak outrange Agak kurang Kurang Maksimal disana Dan disini bener-bener guys Skyguard Mem Apa ya Memperbaiki kesalahannya Dimana dia Di match sebelumnya Main Varsa Agak banyak misplay Ultinya tidak pernah efektif Tapi di match ini Dia menunjukkan Bahwa dia mampu Dia bener-bener Salah satu kualitas Yang terbaik Dari Venus University Dan Memamankan 5 kill Empatnya atas Seorang Yuzhong Dendem banget tuh Satu Inhibitor turret Sudah diamankan Belum ya Masih belum tumbang juga Skyguard langsung ulti Dan Varsa langsung ulti Waduh Hati-hati ya Pulang dulu Viva RRQ dikulangkan oleh Seorang Skyguard Ini agak ngeblur-ngeblur sedikit Tolong jangan ngeblur riset sekarang Karena nanti kualitas video gue Jadi turun Harit disini Langsung melanjutkan lagi Dengan skillnya Ke arah Little Wanderer Lanjut creeping lagi Santai boss Ngedapat inhibitor turret Yang penting secara Network masih oke Karena di titik war ini aja Mereka unggul Hampir 7.000 Hampir 6.000 Hampir 6.000 Sorry Hampir 6.000 gold Mantap banget ya Jadi kalau kita lihat guys ya Waduh Langsung di ulti oleh seorang Xbox Mantap kali Waduh Gila Tapi untungnya Dari Venus Aman semua Sehat ya Rubinya juga di bawah Jadi sekarang Dari Network Udah lebih dari 6.500 Ya diungguli oleh Venus University Ya tentulah Gue penuh punya Venus University Gue harap menang gitu ya Dan disini kita lihat guys Disini Harin mengamankan Kill atas seorang Pamu Selalu tongpam Memeluarkan Emot Bigetron Gokil Oke disini Jawanya hampir ngekill Seorang Xbox Tapi langsung Diflickerin Dan disini Inhibitor turret Harusnya dapet sih Harusnya dapet lah Lorainnya tolong Matiin dulu ya Itu tolong lah 0.5 Oleh seorang Yuzong Oke mantap Mantap Terima kasih Yuzong Banyak sekali uang Sudah kau sumbangan Kepada tim Venus University Dan Roger nya Berusaha split push Kesebelah bawah Ada Xbox yang sudah hadir Kesebelah bawah Roger langsung pulang Dan disini Mid inhibitor turretnya Berusaha didapetkan Oleh Venus University Kripton dikasih Harit GG banget Ternyata guys Belum keluar Ternyata di grand final Dari hari ini ya Ternyata baru sekarang Ditunjukin sama dia Haritnya ngamuk Cok Gitu kan Skornya 7-0 Cok Gitu kan Gila Tompang Berhadapan Sama Jowhead Cross X juga Gimana Waduh ini warnanya seru banget sih Oke Jowhead nya apa bisa Ditek down Dua hero down Oke ultir Tamusnya tolong Ditek down juga Oke gila Oke double gila Sama ruby Tunggung akil tamus Dan disini Binu sammanin Please Abisin Ricol-ricol 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 Oke Binu sini bersini Memenangkan Bertarung oleh Luar kesempatan GG Jangan lupa like Subscribe Dan juga subscribe Tompang Ada di deskripsi Thank you guys